tanggal 15 November ayahnya atau atarkan untuk pola tersebut yaitu perwalian perwalian itu apa pak? hak asuh terhadap gala atau seperti apa pak? iya jadi hak asuh terhadap gala cucu dari ayahnya karena orang tua mereka sudah tidak ada otomatis beralih pengasuhannya kepada orang lain terutama kepada yang lebih dekat apakah ayahnya bibi juga bisa pak untuk mengajukan itu? bisa nah bagaimana nantinya ketika dua-duanya orang tua ini mengajukan itu pak? ya kalau berdua-duanya mengajukannya nanti kita periksa biasanya periksa lebih dulu kalau berisi apa sebenarnya mereka bisa bersama-sama untuk mengajukan hak asuh terhadap anak tersebut nanti pengadilan yang meletakkan karena pengadilan akan meletakkan demi kepentingan anak itu sendiri bukan dari kepentingan orang tua panesak, bukan kepentingan orang tua bibi, bukan kepentingan anak itu kepentingan anak itu nantinya akan sama orang tua panesak atau orang tua bibi nanti pengadilan yang akan meletakkan dalam hak perwalian itu pak mengajukan hak perwalian dijelaskan nggak apa alasannya pak? harus, harus nanti kan namanya prosita harus diperaskan kenapa orang tua panesak bisa mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya panesak? itu juga nanti orang tuanya bibi bisa juga, kenapa? nanti ada alas-alasannya alasannya apakah secara emosional atau lebih dekat atau secara apa nanti kita menjahatkan akan menilai nah saat mendaftarkan hak perwalian ini pak, apakah juga diungkapkan alasannya pak? harus mungkin bisa diberitakan apa alasannya pak? ya biasanya alasannya karena ingin menjaga anak dan melihara anak dengan alasannya, ya masing-masing nanti dari mereka punya alasan nanti pemacakinya akan membuktikannya nah untuk hak perwalian ini apakah ayahnya panes datang sendiri atau dengan pengacara atau gimana pak? kelihatannya datang sendiri kelihatannya datang sendiri, tidak dengan pengacaranya tidak dengan pengacaranya pak nah dalam islam sendiri pak, hukum perwalian itu seperti apa sih pak? ya memang harus ada, kalau itu ketika orang tuanya tidak ada maka perwalian akan kebarang orang lain baik itu keluarga dari istri ataupun keluarga dari laki-laki karena dengan alasannya perwalian, anak menjadi terjamin siapa yang bertanggung jawab, apalagi anak yang masih kecil dan itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah ke undang-undang nomor 35 tahun 24 tentang perlindungan alam itu harus ada perwalian harus ada ya? oke ketika ayah panesah mendapatkan hak perwalian lalu orang tua dari bibis sendiri, nantinya gimana pak? terhadap gala ini pak? ya sebenarnya bisa diatur ya, bisa diatur mereka sama-sama punya kepentingan bisa dimusyawarakan nanti bisa di... apa... bisa saja anak itu bisa dalam penghasilan orang tua palesah lalu juga orang tua bibis, bisa sama-sama bisa juga bisa sama-sama ya, berarti tidak menggugurkan hak rata hak masing-masing karena mereka mau di... mau mojai riajat yang sama sama-sama kakek sama-sama kakek kan atau nenek sama-sama sama kakek dari... anak gala dari gala dari pihak panesah juga dari pihak beliti juga kakeknya dari gala ada sama-sama mereka punya hak termasuk nantinya kekayaan dua orang tuanya ini jatuh kepada anaknya pak? bisa jadi jadi harta dari mereka berdua ya nanti kalau nggak salah mereka juga mengajukan PAW PAW itu apa pak? penatapan alih waris ya alih waris dari panesah otomatiskan orang tua panesah dan anaknya kalau alih waris dari bibi berarti kan orang tuanya dan anaknya juga tapi orang tua bibi belum mengajukan itu pak? kayaknya seperti itu belum ya? oh berarti yang ayahnya vanesa ini mengajukan PAW juga sekaligus perwalian pak ya? atau hanya perwalian saja pak? mereka sepertinya menggabungkan menggabungkan? nah sebenarnya mengajukan itu bapaknya bibi tapi saya kurang jelas juga karena nanti dilihat aja di SIPP nya di SIPP dilihat apakah orang tua bibi yang ngajukan perwalian bersama PAW nya atau orang tuanya vanesa nanti lihat oke pak berarti kan ada pengajuan PAW penetapan ahli waris berarti ketika hartanya milik vanesa berarti itu jatuhnya ke orang tua vanesa dan ke anak pak ya? iya berarti keluarga dari suami tidak berhak mendapatkan ahli waris pak ya? iya dia dapat pun dari bibinya dari bibinya iya gak maksud maksud aku ketika warisan vanesa ini jatuhnya memang ke keluarga vanesa kan? iya tidak bisa ke keluarga suaminya kan? oh gitu ini sebaliknya ini sebaliknya ini sebaliknya harta warisan dari bibi ya di aja ke keluarga bibi dan juga anaknya juga sama sama ya pak ya? nama bapak siapa pak? bapak randas haji soleman umal selamat menikmati